Hai bro dan sis kali ini kedatangan mobil dari Nias Innova Ribbon jauh-jauh dari Nias pengen pasang lampu LED untuk lampu dekat dan lampu poklemnya juga LED juga memasang lampu DRL contohnya seperti ini silau ya ini lampu DRL jadi kita pasang di lampu senja lampu utama itu dia sudah terpasang nah nanti fungsinya ini jadi dua lampu senja berwarna putih dan ketika lampu sen dinyalakan dia akan berubah menjadi kuning ikuti terus videonya ini kita akan review setelah selesai semua dan cara penggunaannya ini sudah selesai pemasangan lampu DRL dan lampu sennya coba di tes ini lampu DRL nya ya oke aktif ya coba lampu sen sebelah kiri nah ketika lampu sen dia akan berubah jadi kuning dua-dua biasanya kan Innova Ribbon itu dibawah aja ya di bumper ini sekarang sudah kita pasang juga di atas lampu senyatu sama lampu headlamp karena pengalaman dari si pemilik abang ini katanya sering nggak kelihatan tuh lampunya kalau dibawah bumper matikan lampu headlsen ya mati lampu sen dia akan kembali ke DRL nah sekarang lampu utama juga kita akan ganti ini lampu utama yang asli yang standarnya kita akan ganti yang lampu LED seperti ini cukup terang ya jadi pemasangannya juga cukup full and ply tidak ada sambung-sambung kabel oke teman-teman diikuti terus sampai akhir videonya baik DRL lampu sen dan lampu LED dekat dan fog lamp coba di tes lampu set lampu senja dulu oke lampu sennya oke sudah nyala tuh lampu fog lampnya sudah pakai LED lampu dekatnya nah cahayanya cukup terang di siang hari siang hari juga kelihatan tuh lampu jauhnya tetap dibuat di kuning supaya ketika ada hujan atau kabut Hai masih bisa tembus setelah ini kita akan memasang spion retract itu modul dan Hai dan dinamonya ya jadi sistemnya ini juga full and ply tidak ada pemotongan kabel ditunggu guys selanjutnya terima kasih Hai teman-teman nah ini kita inovanya mau pasang retake karena ini mobilnya di bagi jadi belum retake juga kita pasangkan sekalian auto retake ya retake mod pertama-tama kita kita harus membuka dulu kaca setiap dengan menggunakan kopeng ada tempat pencungkilannya di sini oke jumlah dari sini oke kedua kita lalu kita buka kopengnya diusahakan kalau bisa pakai kuku supaya tidak merusak ya nah cukup dulu baru ke obeng lalu tarik kabarnya putar di sini ada pengganjel vernya ya diputer ke ke gelawaran jarum jam lalu tarik deh oke lalu dibuka ini semua ini karena kita tidak mempergunakannya lagi kita nanti mempergunakan langsung motor dinamonya setelah itu kita buka kopeng ini caranya di bagian dalam ini ada seperti lock-locknya diri sorong aja locknya baru nanti covernya ditarik emang ini agak susah ya agak berat tapi nggak apa-apa aja memang karena ada locknya ya baru kita membuka dua buah baut skrup di medan sih baut namanya ada juga yang bilang skrup kemudian buka lagi covernya ini memang sama seperti yang tadi agak begitu keras tapi nggak apa-apa aja oke lalu buka kabel soket untuk lampunya soketnya kita lepas kemudian lepaskan kabelnya tarik ke atas lepaskan dari lalu kita buka lagi baut ada tiga buah satu dua tiga lalu kita buka lagi baut ada tiga buah satu dua tiga jadi kalau kita di medan ini untuk pengerjaan memasang motor auto retract mobil rata-rata pengerjaan itu sekitar 1 atau 2 jam gitu lah oke sudah semua terbuka nah yang inilah yang perlu kita ganti ini yang standar tidak ada dinamo dan nah ini yang aftermarket sudah ada dinamonya motor dinamo ya udah 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 kan ini tidak ada dinamo yang ini tidak ada dinamo dan ini ada dinamo jadi cara pemasangannya sama apa yang kita buka tadi begitulah yang kita pasang kembali ini kita buka bautnya karena tadi kita kan membuka baut tiga buah itu ya oke kemudian kita pasang kembali persis posisinya sama seperti yang tadi ya pasang lagi kembali baut yang tiga buah tadi setelah terpasang baut yang ketiga tadi lalu kita memasukkan lagi motor dinamanya ini nah artinya seperti ini ya guys jadi setiap langkah-langkah yang tadi kita buka satu persatu dari langkah pertama kedua ketiga dan seterusnya nah untuk pemasangannya mundur aja gitu dari yang keberapa kali ke calonan ke delapan tujuh enam dan seterusnya begitu jadi nggak perlu suatu keahlian yang khusus cukup mengingat aja sih intinya lalu kabelnya kita masukkan melalui di tengah lubang apa ya motor dinamanya tembus ke belah gedah ke bawah etto tercapek aja kali yah wuh susah banget nih oke akhirnya keluar lalu pasang kembali lampu zennya other masukkan kabelnya ke tempatnya semula supaya tetap rapi masukkan ke sini lalu pasang tempatnya kemudian baut yang ini dibuka ini power-bawaannya motor kita lepas kemudian kita pasang lagi covernya yang ini jadi ikuti aja urutannya ya teman-teman oke sudah terpasang dengan rapi lalu kita kembali memasang baut buah yang di depannya tadi setelah kedua baut ini sekenceng kita pasang lagi covernya tinggal tekan saja guys intinya sih jangan pernah takut mencoba ya setelah rapat boleh kita pasang dulu sepiannya boleh atau terakhir ya karena bautnya tadi terakhir ya oke kita pasang dulu kakinya ya pasang lagi kakinya masukkan kedua kabelnya ini tadi yang ini kabel original dan ini kabel untuk motor dinamonya pasangkan lalu nanti di part ini disediakan bautnya semua ini bautnya untuk memegang motor dinamonya ke spion kalau yang sebelumnya kan tadi pakai pair-pair ini ini sudah selesai ini pengerjaan dari Nova Reborn kita tadi memasang lampu led untuk lampu dekat dan lampu pop-up juga lampu DRL lampu sen juga juga yang terakhir kita masang motor reflect ini kita coba ini jadi memang tidak ada reflectnya jadi kita pasangkan keseluruhannya nah ini dia tombolnya kita letakkan disini ini ada tombol untuk green reflectnya kita tes ya kita hidupkan dulu nah ini kalau mesin hidup otomatis spionnya akan membuka tuh spionnya membuka ini 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 Innova bensin seperti ini Innova manual seperti ini harus ditekan dulu prosesnya baru hidup nah jadi kalau kita manual juga tetap bisa cukup menekan tombol ini spion akan menutup menutup oke kita buka lagi nah untuk lampunya juga sudah terpasang ini nah tuh terang banget ya padahal di siang hari ini lampu poklemnya poklemnya saja terang nih ditambah lagi lampu dekat oke sekarang saya akan menunjukkan lampu senja dan lampu sennya nih terang banget nih lampu senjanya saja udah terang banget begini coba lampu sennya tuh lampu sen kiri lampu sen kanan lampu sen kanan lampu hajat jadi dia jadi dia ketika lampu sennya tidak menyala dia akan jadi DRL ya lampu apanya lampu poklem lampu dekatnya coba di tes poklemnya lampu dekatnya poklem bawah putar samping oke sekian dulu teman teman dari kita ikuti terus video kita dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya semangat untuk membuat konten-konten tentang otomotif berikutnya salam otomotif lover oke setelah selesai pemasangan dari lampu dari semua lampu DRL with lampu sen dan juga lampu led untuk poklem dan headlamp kita akan tes di malam hari ini saya akan menyalakan lampu poklem tuh poklemnya saja sudah cukup membantu penerangan kita apalagi ditambah lampu dekat lampu dekatnya juga begitu terang jadi tidak sesuai dengan harga untuk cahaya yang dihasilkan lampu jauhnya nih sengaja tidak diganti tetap warna kuning supaya ketika nanti hujan atau kabur masih tembus jadi ini cukup sangat terang lampu foglem saja sudah cukup terang ditambah lagi lampu dekatnya untuk lampu DRL kita akan coba sebentar lagi saya akan hidupkan ketika lampu senjak kita nyalakan maka semua lampu akan menyala empatnya lampu akan menyala kalau untuk Innova kan lampu sennya di bawah bumper kadang tidak kelihatan jadi kita tambahkan di lampu senjanya menjadi lampu sennya juga kita akan tes itu prudensis lampu senjanya sangat terang ini hanya lampu senja kita akan nyalakan lampu sennya oke ketika lampu sen dinyalakan maka lampu putih tadi cahaya putih berubah menjadi lampu kuning ini kita pakai sen sebelah kanan dan kiri tetap warna putih dan sebaliknya juga tuh sebaliknya yang kiri juga begitu ketika lampu sen kiri dinyalakan yang kanan tetap putih cahaya putih oke ini sangat membantu untuk lalu lintas di jalan karena kalau standarnya innova itu tipe G lampu sennya di bumper kurang kelihatan oke terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini sampai akhir selamat menikmati